Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube New Channel Saat ini saya kedatangan Barang baru ya teman-teman Namanya Soundcut V8 Nah ini penampakannya Ini penampakannya teman-teman Poin pertama yang harus kita perhatikan adalah port-port yang ada di belakang Soundcut ini Yang dimana saling berhubungan satu sama lain Soundcut ini sangat cocok sekali untuk mengolah suara terutama pada saat live ya teman-teman Ini port-portnya dari kanan ke kiri Ini knop-knopnya Ini tombolnya Dan nanti kita akan belajar fungsi dari port-portnya ini dulu Nah langsung saja kita perhatikan Ini port-portnya Dan ini adalah tutorial basic yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang baru saja beli Soundcut Live V8 ini Oke langsung kita bahas port yang pertama ini adalah Dari kanan Dynamic Mic Dynamic Microphone Ini bisa dihubungkan ke alat seperti gitar ya teman-teman Dan juga bisa dihubungkan Mic seperti ini Terus Colokannya seperti ini Kemudian port yang kedua Ini adalah condenser mic Condenser mic Condenser mic ini biasa Kita menggunakan Microphone BM8000 BM800 Nah contohnya seperti ini Ini mic BM800 Colokannya kecil seperti ini Colokannya kecil seperti ini Colokannya kecil seperti ini 2 per 3 Ada garis hitamnya 2 nah untuk mengatur mic input ini kita bisa atur melalui knob ini knob mic ini dengan ini melalui bisa diatur melalui knob mic ya terus kemudian ada port headset dan port port headset dan port earphone ini kedua-duanya sama-sama output bedanya adalah yang satu ini digunakan untuk earphone yang tidak ada mic-nya dan yang satu ini disambungkan ke earphone yang ada mic-nya seperti seperti ini ini headphone-nya ini ada mic-nya kita hubungkan di sini di port headset ya teman-teman dan suara yang keluar dari headset ini bisa kita atur melalui knob monitor yang ada di sini knob monitor yang ada di sini ini keluaran untuk headset terus kemudian ada port charging ini port ini bisa juga digunakan untuk nge-charge nge-charge dan juga bisa dibuat rekaman lewat komputer menggunakan kabel data micro USB seperti ini ini ujung charger-nya ini ujung untuk komputer atau micro USB kemudian ada port company instrument ya ini company instrument ya ini fungsinya digunakan untuk sambungan ke hp atau komputer gunanya untuk play instrument musik dan untuk mengatur instrument yang kita mainkan itu kita bisa atur melalui knob musik yang ada di sini knob musik yang ada di sini untuk company instrument ya selanjutnya ada port live 1 live 2 ini sama-sama untuk output ya teman-teman dan kita bisa sambungkan ke komputer atau ke hp ini bisa digunakan untuk live dua-duanya ya sekian untuk pengenalan portnya oh iya teman-teman soundcard ini sudah ada fitur bluetoothnya bagaimana menghubungkannya dan bagaimana menyalakannya kita tekan tombol power sampai berkedip-kedip ya seperti ini ini belum terhubung teman-teman kita ambil hp terus kita hubungkan bluetooth v8 nah seperti ini setelah seperti ini berarti sudah terhubung karena sudah tidak berkedip-kedip lagi ya dan bisa kita gunakan setelah terhubung ya teman-teman oke oke terhubung 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 terhubung